Hai baik kita lanjutkan ya sekarang kita mau membuat transistor sebagai saklar jadi kenapa kita menggunakan transistor karena tegak transistor ini arus yang dibutuhkan untuk aktif itu sangat kecil cocok untuk saklar saklar otomatis menggunakan IC atau microcontroller dulu cocok menggunakan ini jadi tidak tidak banyak mengubah banyak mengambil muatan tidak banyak mengambil arus dari sumber ya Oke langsung kita rakit ya jadi disini kita menggunakan tip 1 tempat 1 berarti kita menggunakan yang NPN ya disini jadi saya tidak merakit AC ke DC ya jadi ini udah jadi yang tadi kemudian dari sini nih langsung terhubung ke 220 Ohm tapi saya menggunakan satu kilo ya biar tidak terlalu terang kalau lebih tinggi tidak apa-apa ya kalau lebih rendah itu yang harus diperhatikan kalau ditutup lebih rendah kan berarti lebih terang gitu ya Oke saya rakit ya ini 221 kilo saya pasang sini kemudian di sini ada terpasang LED ya saya pasang sini LED positifnya ingat ya positif yang panjang ya kalau panjang tapi kalau di ini nya kecil ya di dalam LED nya itu kecil tapi kalau untuk kabelnya panjang ya Oke kemudian outputnya ya atau katodasi LED nya itu terpasang tip transistor TV 41C ya ini transistor 41C ya ini urutannya ini basis kolektor emitter nya disini tuh urutannya adalah ini kolektor ya kolektor ini emitter ini basis ya Hai kolektor emitter basis kita pasang ya nggak boleh jadi begini ya karena kalau ini seling terhubung semuanya kita buat seperti ini seperti ini atau seperti ini bisa ya Hai ini Hai artinya eh kolektor itu di tengah ya basis itu di tas ya Oke langsung kita pasang ya outputnya LED masuk ke kolektor kolektor itu di tengah ya sui panduannya kolektor di tengah kemudian dari emitter ya kemudian dari emitter ya emitter ini langsung terhubung ke kronenya emitter itu di kaki sepaling sebelah Hai eh Hai sebelah kanannya ya sebelah kanan karena dia menghadap ke sana ini nah ini dia langsung ke kronenya nih saya masukkan sini karena ini kronenya kemudian Hai saya menggunakan resistor ya satu kilo di sini ada jadi basis hubungkan satu kilo lalu dihubungkan ke inputnya ini sebenarnya input ini terserah ya kita bisa menggunakan baterai juga bisa tidak harus tegangan sekian volt tadi ya dia bahkan satu volt sendiri bisa bekerja tapi kita untuk ringkasnya kita ambil dari sini aja ya jadi jadi nanti ini kalau kita cabut dia akan padam kalau kita pasang dia akan nyala Hai kini basisnya Hai ini resistor Hai semuanya rezeki seturnya Hai kemudian saya pasang disini kemudian output ini ya saya pasang di Hai Oke sekarang kita coba ya hai 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 sekarang kita coba ya ini langsung saya pasang di sumbernya langsung menyala ya kalau saya cabut langsung mati padahal ada kapasitor ya padahal ada kapasitor tapi itu enggak ada menjadi masalah ya karena dia fungsinya di sini sebagai saklar ya jadi dia energinya tidak diambil dari kapasitor nyala mati-nyala mati ini saya cabut mati saya pasang nyala ya saya cabut langsung mati saya pasang langsung nyala jadi dia sebagai saklar ini bisa kita hubungkan langsung ke salah mikrocontroller dan sebagainya ya dengan ya energi yang kecil itulah keunggulan transistornya sebagai saklar itu fungsi transistor sebenarnya banyak ya salah satunya saklar kemudian penguat tegangan penguat tegangan listrik yang menguat arus listrik kemudian sebagai membantu osilasi jadi kalau kita mau membuat dari AC dari DC ke AC itu bisa pakai transistor Hai Oke ya ini rangkaian kita untuk NPN itu berhasil ya Nah ini saya pegang aja lamp ininya nyala ya LED-nya nyala walaupun redup ya Hai Hai ya karena ini memang fungsinya sebagai saklar ya oke mungkin itu aja ya kita telah berhasil merakit rangkaian transistor NPN sebagai saklar otomatis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih